Dulu saya pernah merasa kecewa kepada Allah hingga saya meninggalkan kewajiban ibadah Beberapa tahun kemudian, saya tiba-tiba was-was Sehingga belakangan ini saya sering muncul di fikiran saya was-was Kalau saya telah kafir atau bahkan murtad Menurut Buya, apakah tindakan yang saya lakukan dahulu itu memang dapat menjadikan saya murtad? Dan jika iya, bagaimana cara menyekapinya Buya? Saya sangat takut bila saya taubat tidak diterima karena was-was yang menghantui pikiran Syukran Buya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang berperasangka buruk kepada Allah Tidak bisa serta-merta dikatakan murtad Tapi yang jelas dia telah salah Diberi rasa sakit marah kepada Allah Dia punya iman kepada Allah, cuma dia salah mengenal Allah Allah Maha Kasih Kalau memberikan sakit kepadamu tidak cuma-cuma Pasti akan diganti sesuatu yang luar biasa Kalau tidak diberi kesembuhan di dunia karena kesabaranmu Kau akan bangga di akhirat dengan pahala berlipat Makanya adanya orang semacam itu Itu tidak bisa kita katakan murtad secara dohir Karena dia tidak menyekutukan Allah Tapi bisa saja di hadapan Allah sudah tidak punya iman Kenapa? Dia salah menganggap Tuhannya Tapi itu urusan Tuhan, urusan Allah Kita tidak boleh mengatakan orang begitu langsung murtad Kita penggal, kita masuk, tidak bisa Cuma kalau orang yang tidak nerima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya Itu sebenarnya kan kurang ajar Menganggap Allah itu tidak mengerti Secara hakikat Allah itu salah Kenapa? Allah itu tidak bisa memberikan saya kaya Buktinya saya begini terus Saya tersisa terus Makanya dia marah kepada Allah Karena dia tidak kenal Allah Maka belajarlah untuk kenal Allah Ada pun bertanya Apakah saya murtad? Anda tidak murtad Tapi Anda dalam bahaya banget Anda dalam bahaya Untuk dikatakan murtad tidak gampang Mengatakan murtad secara dohir Ada orang tuh akhirnya beriman tapi murtad bisa saja Sebenarnya dia tidak meyakini Tuhan Karena Tuhan dianggap kayak Selain Tuhan Lemah, tidak bisa memberikan sesuatu kepadanya Ini kan kurang ajar namanya Jadi untuk dikatakan murtad tidak Sehingga orang yang wasfas murtad Dia tidak akan murtad Kenapa? Dengan pertanyaannya hari ini itu menunjukkan kalau dia beriman Makanya ada orang saya wasfas murtad Tidak Kalau orang itu sudah murtad Dia tidak akan bertanya tentang dia murtad atau tidak murtad Kalau dia memang sudah murtad Maka kapan seseorang bertanya Apakah aku sudah murtad Maka sesungguhnya masih ada iman di dalam hatinya Harus pahami makna ini Sebab kalau memang dia orang murtad benar Sudah tidak mikir ya Nyembah selain Allah Urusan ngapain Maka di saat dia memikirkan Aku masih iman atau tidak Berarti masih ada iman di dalam hatinya Tapi segera dibenahi Cara berpikirnya tentang Tuhan Sifat-sifat Allah Kemahkuasaan Allah Segera dibenahi Kalau tidak dibenahi Maka akan menjadi pengingkaran terhadap Tuhan pada akhirnya Tapi ingat Kaidahnya Yang takut imannya Yang takut murtad Kayak begini Was-was murtad Maka dia tidak murtad pada hakikatnya Sebab kalau mau murtad Sudah tidak mikir Karena ada yang lain yang murtad Sudah tidak mikir lagi Maksudnya murtad Maka khawatir akan dirinya menjadi murtad Maka dia tidak murtad Tapi ingat Harus segera dibenahi keimanannya Khawatir nanti bablas Sehingga menjadi tidak percaya Adanya Tuhan Allah SWT Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W